Oh iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Lu dari tadi lu kan moyang, udah kasar loh sama gue lo. Udah kasar? Guri, guri tadi emosi. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini Tak terima disenggol soal gaji pilot 200 juta rupiah Dewi Persik ngamuk besar sentil Nikita Mirzani sepijok Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Jagat maya kembali dihebohkan oleh perseteruan Nikita Mirzani dengan Dewi Persik Kali ini perseteruan keduanya kembali memanas Saling serang di sosial media Konflik bermula usai wanita yang akrab disapanyai itu menyindir soal gaji pilot 200 juta rupiah Tak terima disenggol Amarah Dewi Persik meledak Hingga menyerang balik dengan menyebut Nikita Mirzani kini sepijok Wanita yang akrab disapanyai itu pun menanggapi celotehan Dewi Persik Dengan santai namun makjleb Ia mengaku kini memang lebih selektif soal pekerjaan karena sudah memiliki anak Kalau yang enggak punya anak sih santai Mau kerja dari pagi sampai tengah malam Enggak ada masalah Ujar Nikita Mirzani dikutip dari Rumpita Pada minggu 27 Agustus 2023 kemarin Ibu tiga anak itu tak masalah jika disebut sepijok Karena menurutnya tabungannya sudah cukup untuk masa depan anaknya Jadi kalau ada yang bilang sepijok bukan sepijok ya Tapi lebih memilih job Dan tabungan sih cukup aja untuk anak-anak sampai kuliah adalah tutur Nikita Mirzani Tak sedikit yang kagum dengan tanggapan Nikita Mirzani Yang nampak lebih kalem saat mendapatkan sindiran dari Ninyira Dewi Persik amuk Nikita Mirzani soal gaji Ruli Nikita Mirzani yakin tak 200 juta rupiah Itu setelah Nikita Mirzani ikut mengomentari gaji Ruli Pacar Dewi Persik yang si orang pilot Nikita Mirzani juga tak percaya gaji Ruli bisa mencapai 200 juta rupiah Karena hal ini DP pun tak terima Nikita Mirzani nampak ikut menyinggung soal gaji pilot Yang pernah dibahas oleh Dewi Persik Nikita Mirzani nampaknya kontra dengan pernyataan Dewi Persik Yang bangga kekasih pilotnya memiliki gaji 200 juta rupiah Nikita Mirzani menyebut jika pernyataan Dewi Persik itu keliru Gaji pilot Indonesia semua dibawah 100 juta rupiah Temen aku tuh dia junior masih muda Gak tau deh dia bilang sih 70 sampai 80 Masih muda banget umurnya aja baru 29 Kata Nikita Mirzani yang dilansir dari TikTok Video pernyataan Nikita Mirzani itu ternyata diketahui oleh Dewi Persik DP sapaan akrabnya pun meradang Tahu Nikita Mirzani ikut-ikutan berkomentar perihal gaji pilot Mantan istri Angga Wijaya ini pun menyinggung Soal perselisihan Nikita Mirzani dengan anak sulungnya Loli yang masih bersiteru bahkan telah tak berhubungan lagi Dewi Persik pun memperingatkan Nikita Mirzani untuk tak ikut campur dengan urusannya Gak usah ikut campur urusan orang Gue gak pernah ngomongin lu Sekali lu ngomongin gue Kenal lu Jengker Kata Dewi Persik saat siaran langsung Pedangdut berusia 36 tahun itu pun belak-belakan Meminta Nikita Mirzani untuk mengurus anaknya Agar tak menjadi PSK seperti ibunya Lu mendingan urusin anak lu Biar aja anak lu mau tinggal di luar negeri ke Mau tinggal di mana ke Gak apa-apa Lagian kalau misal dia ngikutin sejarah lu Ngapain lu marah Mungkin dia mau jadi PSK Ya gak apa-apa Biarin aja kan emaknya dulu mantan PSK Yang gak sih Ucap Dewi Persik Selain itu Dewi Persik meminta Nikita Mirzani Untuk fokus mengurusi urusan keluarganya saja Daripada urusan orang lain Lu mending ngurusin anak lu sendiri Daripada gue Urusin anak lu sendiri Anak lu mau jadi loang tekenya Jadi apakan itu Ikut sejarah emaknya Gak apa-apa Daripada lu ngurusin gaji orang Ucap Dewi Persik Sebelumnya Dewi Persik pun mendesak Ruli Agar membongkar penghasilannya ke publik Dilansir dari live Instagramnya Pada Kamis kemarin Dewi Persik lantas menanyakan kepada Ruli Apakah ia selalu menanyakan perihal gaji Kan di TikToknya banyak yang stick aku Emang aku pernah tanya gaji kamu Ungkap Dewi Persik yang dikutip dari tribunjatim.com Dari Banjarmasinpos Gak Gak pernah Jawab Ruli Namun tak hanya sampai disitu Dewi Persik tampak mendesak Ruli Untuk mengungkapkan jumlah gajinya di hadapan publik Coba Mas Ruli Yang etihad tuh gimana Kan kamu dianggap bohong tuh Aduh maaf ya Aku jadi tanya gaji Aku jadi gak enak Tapi sumpah Demi Allah Aku cuma pengen tahu aja Kata Dewi Persik Ruli pun menjelaskan perihal gaji Pilot etihad Airways Minimal sekitar 35.000 dirham Jika dikonversi dalam mata uang Lokal Maka itu sekitar 146 juta rupiah Namun itu masih merupakan gaji pokok Dan belum ditambah dengan jam terbang Ruli menjelaskan Pilot menerima uang tambahan Yang dihitung per jam Pada rute domestik atau internasional Etihad starting gaji 35.000 dirham Kali 4.000 atau 4.001 saja Itu baru saja gaji pokok Belum jam terbangnya Itu per jamnya juga dihitung Misal domestik Surabaya Jakarta Terbang berapa kali dalam sebulan Itu dihitung Sambung Ruli Sementara itu mendengar pengakuan Dewi Persik yang menyebut Gaji Ruli mencapai 200 juta rupiah Fitri Carlina tampak bereaksi Diketahui suami Fitri Carlina Sendiri merupakan seorang pilot Karena itu ia pun dianggap Tahu kisaran gajinya Soal besaran gaji pilot Fitri Carlina menjelaskan Bahwa ada beberapa hal Yang memengaruhinya termasuk Perusahaan hingga jam terbang Besar kecilnya gaji pilot itu Pertama tergantung Perusahaannya Mas Kapai Kebijakan perusahaan itu Masing-masing itu berbeda Selain tergantung jabatannya Jam terbang itu pengaruh Ujarnya yang dikutip Dari tayangan Rumpi No Say Cret Terima kasih telah menonton!